Unik banget di sekeliling tenda digantung berjejer jajanan harum manis Ada yang tau ini untuk apa? Hai, Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Ami Jalan sore melewati ancolnya Sarolangun Tapi kali ini bukan mau refreshing, melainkan ke rumah pengantin Nah, Alhamdulillah aku udah sampai di lokasi Kali ini aku lagi ngehena di daerah kampung masjid kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi Aku tiba disini sekitar jam 5 lewat Ini dia penampakan dekorasinya dengan tenda warna putih pink Dan ini aku udah di kamar pengantin Tadi udah ketemu sama pengantinnya Sekarang dia lagi siap-siap sebelum dihena Dekor kamar pengantinnya cakep banget Setelah pengantin balik lagi ke kamar dan siap dihena, langsung aja aku eksekusi Pertama, aku henain bagian kakinya dulu pake henamarun Kemudian pengantin nunjukin contoh desain yang dia request Ini desain by Chia Henna Art Tim MOA-nya udah dateng dan langsung aja aku lanjut pemasangan white henna barengan sama proses makeup Ini dia desainnya, udah jadi Singkat cerita, ini tinggal pemasangan kuku palsu aja Pengantin udah selesai makeup dan ganti baju Sekarang lagi proses sesi foto-foto dokumentasi Pengantinnya udah cantik, fotogenik, pandai berpose juga MOA-nya jadi gampang ngarahinnya Pokoknya seneng banget kalo ketemu pengantin yang luas gini Dan ini dia pengantin cantikku, Cici Malam ini Bada Isha, Cici akan memaksanakan prosesi acara akad nikahnya Jam setengah delapan tugas kami udah selesai semua Setelah MOA-nya dokumentasi sekarang giliran aku Ini kali kedua aku ngerikret desain by Chia Henna Art dengan model kupu-kupu seperti ini Namun di bagian jari-jarinya aku modifikasi berbeda dari desain aslinya Oh iya, saatnya aku bilang ini dia white henna by Ami Henna Jadi gimana nih, kalian suka juga gak sama desain kupu-kupu seperti ini? Kasih pendapat kalian tentang desain ini di kolom komentar ya Sebelum aku pulang ada yang minta dipakein henna fun Eh tiba-tiba aku dikasih segenggam uang Ternyata pihak pengantin mau lunesin sisa pembayaran henanya yang sebelumnya udah di DP Alhamdulillah Oke lanjut henna funnya udah selesai, sekarang waktunya aku pulang Rumah pengantin tadi gak jauh dari laman besar Musaro Langun Dan keesokan paginya aku lewat sini lagi karena mau ke rumah pengantin lagi Sekitar jam 6 kurang Ternyata sampai lokasi white henna malam tadi belum dibersihkan seluruhnya Jadi aku pun bantu bersihin pake tisu basah Sambil pengantinnya makan sarapan pagi biar gak lemes Dan pengantin nunjukin request desain henna marunnya masih karya Kak Chia Henna Art Pengantin aku banyak banget yang request desain Kak Chia karena emang sebagus itu So langsung aja pemasangan henna marunnya dimulai Pengantin tadi udah selesai makan Gak lama aku mulai ngehenna tim MOA-nya pun datang Kita langsung atur posisi dan mulai ngehenna sambil di makeup Tapi baru selesai satu tangan pengantin harus keluar Untuk mengikuti acara Khatam Quran Di beberapa wilayah tradisi ini masih ada di Sarolangun Karena kerjaan kita terjeda sebentar Daripada bengong kami pun coba icip-icip makanan yang udah disediakan Terus MOA-nya cerita Kalau di depan tadi dia ngeliat hal unik Penasaran lah kan Terus aku lihat Ternyata emang bener Di sekeliling tenda acara resepsinya Tergantung berjejer jajanan harum manis Perasaan pas tadi pagi aku datang ini belum ada deh Dan setelah kami tanya sama tuan rumahnya Kenapa digantung harum manis seperti itu Ini semua nanti akan dibagikan kepada anak-anak yang tadi mengikuti acara Khatam Quran Jadi bisa sebagai penyemangat juga untuk mereka Oke acara Khatam Quran udah selesai Pengantin udah balik lagi ke kamar Pekerjaan yang tadi belum selesai kami lanjutkan lagi Dan ini aku udah di tahap pengeringan Hena Skip aja ya teman-teman Ini pengantin udah selesai di make up Udah selesai ganti baju Sekarang aku mau pakein kuku palsunya Kalau semuanya udah beres Lanjut sesi dokumentasi Beginilah di balik layar foto dan video pengantin yang estetik Ada kameramen dan lighting yang estetik juga Nah sekarang tiba giliran aku yang dokumentasi Pagi ini pemasangan Hena Maroon untuk acara resepsi Pengantinnya request langsung pake aksesoris Menyesuaikan sama baju adat pengantin warna maroon dengan aksen gold Glitter permata dan kuku palsunya juga aku aplikasikan dengan warna senada Saatnya aku bilang ini dia Hena Maroon by Ami Hena Di wedding kali ini aku masih bekerja sama bareng vendor-vendor kece Untuk dekor WO sekaligus MUA-nya by Nora Ries Pengantin Photographer by Adam Production Tenda by Afik Tenda Decoration Oke sekian dulu video kali ini ya teman-teman Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Semoga kita semua sehat selalu Dadah wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya